Ya, pemirsa Kapolsek Mestong AKPD di Wardada Gaos bersama TNI dan pemerintah kejamatan melakukan pengecekan sidang pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kejamatan. Polisi dan TNI berjaga selama 24 jam penuh di Sekretariat PPK kejamatan Mestong, guna memastikan pleno perhitungan dan rekapitulasi suara berjalan aman dan lancar. Rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 di kejamatan Mestong, Kabupaten Borocampi, ini telah berjalan sejak sebekan lalu. Proses penghitungan dan rekapitulasi hasil suara oleh Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK berlangsung di kantor kejamatan Mestong. Kegiatan ini turut dihadiri oleh saksi partai politik, penuaslu kejamatan, serta pemantau pemilu. Anggota kepolisian bersama TNI tampak mengawal jalannya rapat pleno rekapitulasi suara pilpres dan pemilihan legislatif. Polisi dan TNI terlihat begitu kompak melakukan pengamanan demi kelancaran dan keamanan jalannya proses rekapitulasi suara. Kapolsek Mestong AKP RDD Wardana Gaos mengatakan, proses rekapitulasi suara tingkat kejamatan di kejamatan Mestong berjalan kondusif. Ia menegaskan akan terus menjaga keamanan proses penghitungan suara di tingkat kejamatan Rampo. Alhamdulillah, pada saat ini kita sedang melaksanakan rapat pleno tingkat PPK kejamatan Mestong yang dilaksanakan di kantor camat Mestong bersama kami dari Forkom Pincang, Baik Pak Camat, Maupun Padang Ramil, mengamankan pelaksanaan dari mulai penyimpanan kotak suara sampai dengan penghitungan. Sampai saat ini penghitungan sudah berjalan sekitar 1 minit. Untuk desa yang sudah melaksanakan, mungkin nanti kita lebih jelas dari Ketua PPK yang mempunyai kita pantau dalam proses pengamanan ini ada 12 desa yang sudah selesai. Dan pola pengamanan kami juga disini kami menempatkan personil sekitar 2 personil dari Ponsek Mestong, serta dari Poramil juga ada sekitar 3 personil dari negara-negara TNI dari Poramil yang langsung dipimpin oleh Pak Dan Ramil. Begitu juga dari pihak kejamatan, dari setempat camat juga ada juga yang melaksanakan pengamanan disini selama 1.20.24 jam. Sampai dengan selesai pelaksanaan pleno di PPK dan langsung kita kawal ke kotak suara hasil pleno PPK ke KPUD Kabupaten Muradjabi. Sejak ini mungkin ada keambatan untuk pengamanan? Alhamdulillah sampai saat ini masih aman dan kondusif dan kami harapkan juga sampai akhir dengan sidang pleno di PPK kecamatan, insya Allah masih kondusif. Ciamat Mestong, Hermi Syahputra berharap pelaksanaan pleno rekapitulasi pemilu 2024 di Kecamatan Mestong dapat berjalan dengan aman dan lancar hingga selesai. Saya mungkin selaku pemerintah kecamatan dengan seluruh jajaran pada Porto Pincam, pada Pak Pak Pukse, pada Ramil, tentunya harapan kami kelaksanaan pleno dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Harapan kita semua, Pak. Sehingga nanti selesai pleno, hasilnya bisa kita sampaikan kepada Pekudabatan Muradjabi. Untuk wilayah Kecamatan Mestong itu 14 desa satu kelurahan dengan jumlah TPS 140 TPS. Diketahui Kecamatan Mestong, Muorejambi, terdapat 14 desa dan satu kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 140 TPS. PPK Kecamatan saat ini telah merampungkan pleno rekapitulasi 11 desa dari 15 desa dan kelurahan yang ada. Proses perhitungan dan rekapitulasi suara di Kecamatan Mestong saat ini masih menyisakan 47 TPS. PPK Kecamatan Mestong menargetkan pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 di Kecamatan Mestong dapat terampung pada Minggu 25 Februari 2024. PPK Kecamatan Mestong